Intro Luis Mia datang ke Bandung dengan rencana memberikan warna baru dalam gaya bermain persib. Permainan dengan mengandalkan operan pendek memang jadi ciri khas dari pelatih asal Spanyol ini. Namun dia mengaku untuk bisa menerapkan itu, dibutuhkan proses tidak yang instan. Untuk laga menghadapi Rans Nusantara FC di akhir pekan ini, dia belum menggaransi gaya main yang berbeda bisa diterapkan. Menurutnya yang kini menjadi prioritasnya adalah membawa persib meraih kemenangan. Karena sudah terlalu banyak poin hilang di awal musim ini. Saya mempunyai ide yang jelas tapi kami cuma mempunyai 3 hari, persiapan, jelang pertandingan, tidak lebih. Jadi perlu waktu, saya juga memahami kami butuh satu hal penting yaitu hasil, kemenangan, ujarnya kepada awak media ketika diwawancara, Kamis 2 September. Yang kini dibutuhkan persib adalah kemenangan. Lantaran selain mendapat 3 poin dan membenahi posisi kelas men, hasil positif juga bisa mengembalikan moral dari Ahmad Jufrianto dan kawan-kawan. Jadi misi jangka pendeknya adalah meraih kemenangan sambil perlahan menanamkan gaya bermain pada anak asuhnya. Orang-orang, terutama supporter membutuhkan hasil dan target kami di laga yang selanjutnya adalah memenangkan pertandingan. Itu adalah target utama. Tapi kami juga perlahan bekerja menanamkan gaya permainan, baru. Jadi ada keseimbangan dari apa yang kami kerjakan, ujarnya memungkasi. Terima kasih telah menonton!